6 keutamaan memberi nafkah kepada keluarga Pertama, menafkai keluarga pahalanya lebih besar dari sedekah yang sunnah Rasulullah SAW bersabda 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk seorang yang miskin Dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu Maka yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu Hadith Riwayat Muslim Kedua, menafkahi keluarga dengan ikhlas akan diberikan pahala yang sangat besar Rasulullah SAW pernah bersabda Sungguh, tidaklah engkau menginfakkan nafkah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah Kecuali, engkau akan mendapatkan ganjaran pahala atasnya Sampai pun makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu Hadith Riwayat Al-Bukhari Ketiga, menafkahi keluarga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rizki dari Allah Dalam sumber hadith Qudzi, Allah SWT berfirman Yabna Adam, anfiq, unfiq alaik Wahai anak Adam, berinfaklah Niscaya, aku akan berinfak kepadamu Hadith Riwayat Muslim Keempat, memberi nafkah kepada keluarga akan bernilai sedekah Rasulullah SAW bersabda Jika seorang Muslim memberikan suatu nafkah kepada keluarganya Dan ia mengharapkan pahala dari itu Maka nafkah tersebut bernilai sedekah Hadith Riwayat Al-Bukhari Kelima, mendapatkan doa dari malaikat Rasulullah SAW bersabda Tiada suatu hari pun Ketika seorang hamba melewati paginya Kecuali akan turun dua malaikat kepadanya Lalu salah satunya berkata Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menfaatkan hartanya Sedangkan yang satunya lagi berkata Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim Kenam, nafkah yang ia berikan Akan menjadi penghalang baginya dari api neraka Rasulullah SAW bersabda Selamatkanlah diri kalian dari neraka Walau hanya melalui sedekah dengan separuh kurma Hadith Riwayat Al-Bukhari Demikianlah enam keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga Semoga Allah SWT memberikan kita taufik Untuk dapat mengamalkannya Amin Ya Rabbal Al-Alimin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!